Puji dia, beritakan keanggungannya Puji dia, mari bernyanyilah Jalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Di pagi hari ini kita akan bersekutu untuk mendengarkan kerman Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapak Tendari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus Amin Berman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini Tertulis dalam Matius 6 ayat 6 Demikian dikatakan Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Melalui nats Renungan kita di pagi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali Sebagai orang yang percaya Melalui petunjuk Dan arahan Bagaimana kita seharusnya berdoa Berdoa bagi kita sebenarnya bukan hal yang baru Di dalam kehidupan kita Karena kita telah memahami Kita telah mengerti Apa makna atau mempaat doa Di dalam kehidupan kita Karena melalui doa itulah kita Berbicara kepada Tuhan Untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih Dan menyampaikan kepada Tuhan Satu pujian atas perbuatannya di dalam kehidupan kita Yang selalu menyertai dan membimbing kita Serta menyampaikan permohonan kepada Tuhan Agar dia tetap menyertai dan melindungi hidup kita Kita mengatakan bahwa doa itu adalah Napas kehidupan kita orang percaya Yang tentunya Kita harus tetap Berkomunikasi kepada Tuhan Melalui doa Dalam ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Dalam renungan kita di pagi hari ini Tentu mau mengajak kita kembali Agar kita dapat benar-benar melakukan Melalui iman dan kerendahan hati kita Agar apa yang kita sampaikan Kepada Tuhan yang kita percayai Bapak diterima dan dijawab Mungkin ada orang yang pernah mengeluh Karena doanya belum terjawab Ketika mereka Mendoakan orang-orang sakit Lalu yang mereka doakan mungkin tidak sembuh sesuai dengan harapannya Dan harapan yang disampaikan Lalu dia berpikir Bahwa doa itu Tidak mempunyai makna di dalam Kehidupannya Sebagaimana disampaikan kepada Tuhan Allah Lalu mengatakan Bahwa doa itu tidak ada hasilnya Tentu kita tidak salah Mengerti dan memahami Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa Dan permohonan kita Namun perlu kita pahami bahwa Memperoleh apa yang kita minta Ketika kita menyampaikan doa Tentu itulah Yang menjadi harapan kita Namun itu Bukan menjadi tujuan utama Jika kita berdoa Doa bukanlah proses memberikan rentetan Dalam permintaan kita kepada Tuhan Doa juga bukan sarana Mengingatkan Tuhan akan apa yang kita perlukan Yang kita butuhkan Tetapi salah satu tujuan doa adalah Kita mau menggunakan waktu dan kesempatan Untuk berbicara Dengan Tuhan Allah Bapak kita Bila ini tujuan utama kita Menyampaikan doa Kita tentu menghargai hak istimewa ini Dan melakukannya Setiap saat Untuk membangun hubungan yang baik Dengan Tuhan Allah Sang pencipta semesta alam Jadi doa bukan hanya berfokus Mengenai jawaban-jawaban saja Melainkan Sebuah momen Dimana kita memiliki persekutuan yang indah Yang indah dengan Tuhan Allah Yang atas dasar kasih karunianya sendiri Ia memilih Untuk menjadi Bapak atas kita Yang tentunya Keeratan kita dengan Tuhan Tidak hanya sebatas Ketika kita Berdoa Namun suatu hubungan Yang harus kita tunjukkan Secara terus menerus Berdoa memungkinkan kita Untuk datang ke hadirat Bapak Menyatakan Kasih kita Kepadanya Menyampaikan terima kasih Kepadanya atas penyertaan Yang sudah Memberikan yang terbaik Khususnya Menyertai perjalanan kehidupan kita Setiap hari Oleh karena itulah Kita diajak untuk berdoa Setiap waktu di dalam roh Dengan pujian syukur Yang tetap Menyertai hidup kita Berdoa Dalam kerendahan hati Dan dalam ketulusan Agar dia tetap Menunjukkan Kasih Karunia Penyertaan Dan perlindungan Dalam Menjalani hidup kita Setiap hari Amin Kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Yang bertahta di dalam kerajaan Surga kami Kembali hadir di hadapanmu Untuk mengucap syukur Dan terima kasih Atas penyertaan Tuhan Dalam hidup kami Hingga di pagi hari ini Kami dapat Bersekutu dengan engkau Melalui firmanmu Yang telah kami dengar Yang mengingatkan kami Kembali sebagai orang Percaya agar tetap Menunjukkan Hubungan kami Melalui doa Pujian Yang kami Sampaikan Di hadapanmu Terima kasih Tuhan Kami Tetap Menyampaikan Hidup kami Hanya ke dalam Tanganmu Agar engkau Ya Tuhan Yang senantiasa Menunjukkan Yang terbaik Dalam Menjalani Hidup kami Setiap hari Ya Tuhan Dalam Bapak kami Di pagi hari ini Kami juga berdua Buat saudara-saudara kami Semua Jemaatmu Tuhan kiranya yang Menyertai Melindungi Memberikan Kesehatan Dan kekuatan Dalam melakukan Setiap pekerjaannya Begitu juga Saudara-saudara kami Yang pada saat ini Yang masih dalam Keadaan sakit Tuhan Berikan Kesembuhan Bagi mereka Agar mereka Merasakan Kasih karunia Tuhan Yang memberikan Apa yang mereka Harapkan Dalam hidupnya Mereka dapat Bersuka cita Melalui Perbuatan Tuhan Dalam kehidupannya Terima kasih Tuhan Kami Sampaikan Dua kami Ini Melalui Enakmu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Anugrah dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan Persekutuan Roh Kudus Itulah yang Menyertai Saudara-saudara Semuanya Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita Telah mendengarkan Beriman Tuhan Yang menjadi Renungan kita Di pagi hari ini Kiranya Tuhan Yang tetap Menyertai Melindungi Dan memberkati Kita semuanya Salam Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati